Mas Anies Baswedan adalah raja debat sampai saat ini. Mungkin dia hanya kalah bersaing sedikit dengan no rocky, no party. Apa yang disampaikannya pada debat capres harusnya jadi bahan mata kuliah debat di program ilmu komunikasi, tentu bersama dengan materi penampil lain juga. Saya membutuhkan waktu cukup lama sebelum menyimpulkan debat capres pertama yang terlaksana 12 Desember lalu. Saya menganalisis bersama komunikolog Indonesia dari berbagai kampus dan pusat penelitian. Kami mempelajari juga analisis kumparan, detik dengan drone emprid, lidbang kompas yang melakukan riset pada saat dan setelah debat berlangsung. Untuk hal-hal yang relatif sama kami sampaikan di sini, untuk yang berbeda sedang terus didalami oleh komunikolog Indonesia dalam riset kualitatif yang dipimpin Suko Widodo PhD, komunikolog Unair. Berdasarkan data, Anies Baswedan paling banyak dibicarakan di media sosial. Topik mengenai Anies menguasai 44% percakapan di media sosial. Sentimen positif Anies dan Ganjar sama-sama di angka 64%. Penampilan Anies di atas panggung dinilai oleh 96% publik sebagai baik dan sangat baik. Dia dianggap paling unggul dalam debat pertama tersebut dengan 37,9%. Kalau ada catatan penting, tentu saja kecepatannya berbicara yang sampai 122 kata per menit dibanding Prabowo 84 kata per menit. Ditambah dengan data yang terus ditambah ke dalam penyampaiannya, membuat Anies Baswedan memang lebih mudah dimengerti oleh kalangan yang pendidikannya baik. Sedangkan fakta menunjukkan 72,4% latar belakang pendidikan rakyat Indonesia relatif rendah. Di situ masalahnya. Sekarang tentang sebutan Mas Anies. Anies memang terlihat belum bisa merespon panggilan kolokial atau mesra dari Prabowo. Yang menyebutnya Mas Anies, Mas Anies atau Pak Anies. Namun momen terbaiknya adalah ketika Anies Baswedan menyatakan sebagai berikut. Kekuasaan itu lebih dari soal bisnis. Kekuasaan itu lebih dari soal uang. Kekuasaan itu adalah kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Ini akan dicatat terus sepanjang sejarah debat di Indonesia. Apalagi kalau kemudian Anies menambahkan dengan respon panggilan mesra. Kurang lebih seperti ini. Pak Prabowo, Pak Prabowo. Sekali lagi saya ulangi. Berkuasa itu bukan semata soal bisnis, bukan soal uang. Tetapi adalah kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Pak Prabowo, Pak Prabowo, misalnya terjadi seperti itu. Sekali lagi, Anies Baswedan adalah raja debat sampai saat ini. Mungkin dia hanya kalah tipis bersaing dengan no roki, no parti. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat. Ngobrol lagi bersama dengan Bung Roki. Ini cerah banget hari ini. Hari Selasa tanggal berapa ini? Tanggal 19 ya? 19 Desember. 19 Desember 2019. Ini hari menjelang debat yang akan ditunggu oleh seluruh alam semesta. Nah, tapi saya mengamati satu fenomena yang menarik pada Pilpres 2024 itu. Ternyata sekarang faktor debat itu menjadi perhatian yang serius dari publik. Bahkan bukan hanya publik biasa, tapi juga para pakar komunikasi. Komunikolog mereka menyebutnya. Dari berbagai perguruan tinggi, salah satunya itu Effendi Gozali. Kita nggak bisa sebut dia profesor lagi karena dia udah menanggalkan profesornya ketika dia keluar dari kampus. Dan kemudian dia menobatkan dari kesimpulannya para komunikolog ini. Menyimpulkan bahwa dari debat pertama kemarin, Anies dinobatkan sebagai jago debat nomor satu. Tapi jangan Anda khawatir, karena ternyata Anies itu kalau menurut Effendi Gozali ya, masih satu tingkat di bawah Anda lah seenggaknya. Jadi bagian yang dulu kita anggap sebagai buat apa sih debat-debat itu? Buat apa sih berupaya kayak FNN isinya tuh kritik, mempersoalkan. Lo debat itu memang tujuannya untuk mempersoalkan. Dan kita mengingat bahwa masa lalu kita, mungkin dari tahun 26 itu pemuda itu berdebat soal kebangsaan kita tuh. Dan pendiri-pendiri negeri ini, waktu mereka belajar ke Nederland, ke Belanda itu, juga kehidupan dalam perdebatan. Karena abad 19, awal abad 8-20 itu, isinya adalah yang disebut struggle untuk mempersoalkan semua hal berdasarkan posisi ideologi. Jadi kita ingat misalnya awal abad 20 itu Eropa itu debatnya antara komunis versus sosialis, sosialis versus komliberal. Jadi itu sebetulnya terbawa ketika masuk dalam perdebatan untuk menentukan konstitusi kita. Di konstituante tuh, yang memang macet berbulan-bulan, mungkin dua bulan macet, tetapi karena isinya perdebatan tuh. Dan jadi kita bisa selesaikan itu, dan kita mengingat bahwa para pendiri bangsa ini adalah orang-orang yang bukan tukang berdebat. Memang debat itu adalah esensi dari demokrasi, dari politik. Jadi kalau sekarang orang bilang, wah kok enak sekarang nonton debat? Oh iya, itu sebetulnya DNA yang ada di dalam sejarah kita tuh. Dari tahun 26 pergi ke tahun 30 ketika Bung Karno berdebat di pengadilan negeri... Di Bandung ya, di Landrat Bandung ya, Indonesia menggugat itu ya? Menggugat. Jadi semua relasi politik kita dengan masa lalu sebetulnya isinya adalah debat. Ya, dan kalau kita lihat sebenarnya sampai sekarang tradisi itu masih berlangsung cukup baik di negara-negara yang demokrasinya berjalan dengan baik. Seperti di Amerika, di Eropa, bahkan saya punya pengalaman itu di negara jiran, negara tetangga Malaysia itu. Saya pernah hadir dalam sebuah semacam kongresnya UMNO begitu pada waktu itu. Saya sangat menikmati perdebatan-perdebatan pada waktu Mahathir masih jaya-jayanya begitu. Dan saya membayangkan sebenarnya ini dulu ada tradisi ini pada bangsa kita, pada zaman para founding parent kita gitu. Yang sekarang kalau kita hadir dalam kongres-kongres partai politik, enggak ada debat-debat semacam itu. Yang ada kebulatan dekat mendukung seseorang gitu. Nah itu sebetulnya tuh, waktu Saudara Hersu nonton debat di UMNO di Kuala Lumpur, di Indonesia ada mobilisasi namanya kebulatan dekat. Ya, betul. Jaman Golkar, jaman Pak Hartot. Tapi sekarang kebulatan dekat juga berlangsung. Jokowi bilang satu periode kebulatan dekat tuh, deklarasi di mana-mana tuh, supaya rejim Jokowi masih berlangsung. Jadi... Satu putaran maksudnya, Bung? Satu bukan satu periode. Ya, satu itu kan kebulatan dekat. Pasang baliho yang seragam ke seluruh Indonesia kan kebulatan dekat. Nah sekarang kita lihat juga hal yang sama. Di negeri ini, kebulatan dekat itu berlangsung terus. Sementara orang justru menunggu kebulatan pikiran melalui debat. Dan kemampuan-kemampuan itu yang sebetulnya yaudah biasakan saja bahwa si akan ya mau kebulatan dekat, tetapi sama udah berubah. Mau tekatnya bulat satu putaran, kalau di dalam debat KO ya itu tetap orang akan anggap itu artinya hanya ingin memobilisasi, bukan berpartisipasi dalam isu-isu publik. Ya, dan yang menarik kalau kita kemudian merefer lagi ke masa lalu, perdebatan itu selesai di forum itu. Kita kalau membaca bagaimana para bonding parent kita dalam BPUPKI kan begitu ya, Bung Roki ya. Debat, setelah itu mereka bisa boncengan pulang bareng rumahnya masing-masing gitu. Bisa bertemu dengan keluarga. Dan saya nggak ada baper-baperan. Sekarang ini kelihatannya dampaknya baper dan kemudian saling serang di luar itu. Itu yang saya kira memang karena mungkin tradisi itu sudah lama dihilang dari kita. Jadi ketika itu muncul itu dibawa perasaan jadi baper, jadi personal. Ya, karena waktu itu ya satu-satunya transportasi yang memadu, yang naik sepeda bareng. Kan nggak ada gojek di situ. Kalau sekarang abis di debat ada yang pulang pakai Alphard, ada yang pulang pakai mobil sewaan, dan ada yang pulang pakai gojek. Jadi kita lihat betapa indah itu orang berdebat, tapi udahlah nggak ada soal mau kalah debat di forum, atau ada forum yang lain. Bukan setelah kalah debat ngerain baser kan. Ngaconya di situ tuh. Jadi kita mau tradisikan sebetulnya tuh dalam pengalaman Pak Anies berdebat dengan Ganjar, Ganjar dan Anies berdebat dengan Prabowo. Kita mau supaya klarifikasi itu tunggu aja debat berikutnya kan. Sebab kalau klarifikasi datang dari pihak yang merasa terserang, itu artinya nggak ada forum publik lagi kan. Ini soal bongkar-bongkar janji atau dendam masa lalu. Dan itu hal yang biasa. Dalam politik nggak ada, tidak ada kesepakatan dalam politik yang isinya jujur. Dari awal perjanjian politik selalu mesti dicurigai sebagai perjanjian yang tidak jujur. Walaupun politik sebetulnya dimaksudkan untuk menghasilkan kesepakatan jujur. Tetapi sifat-sifat hobesian ini, sifat-sifat homo homini lupus, saling memangsa, belum omnium kontra omnes yang sana lawan semua. Sebetulnya itu sifat yang mendasari kemampuan kita untuk mengolah pikiran dan mengolah emosi kan. Jadi dasar-dasar perdebatan itu selalu harus dituntun dengan logika yang bersih dan dengan retorika yang manis. Nah di luar itu ya silahkan. Tetapi begitu masuk dalam forum berbat, kita masih hormati penggunaan logika dan kemampuan menemukan retoriknya. Jadi sebetulnya yang lagi gandrung oleh anak-anak muda, wah keren juga kalau debat. Sementara mereka melihat di Taiwan, debat itu bahkan tonjok-tonjokan. Di Australia itu kalau debat itu benar-benar habis-habisan argumennya. Di Amerika, debat itu penuh dengan sinisism, dengan peribahasa. Jadi ilmu debat itu, yang kita sebut retorika sebetulnya, itu bagian primer dari politik. Dan kita dari awal kemerdekaan sudah terbiasa dengan itu kan. Bukarno berdebat dengan Sultan Syahrir, Agus Salim berdebat dengan Nasir, segala macam. Jadi hal yang ada di kita tapi hilang selama ini, lalu dibangkitkan kembali. Justru oleh permintaan milenial, atau permintaan generasi baru, yang ingin melihat ide itu diulas di forum pikiran, bukan di forum-forum dangdut. Dan ternyata tanpa kita sadari, memang terjadi perubahan yang sangat signifikan. Dan orang mungkin lama menyadari itu, itu menjadi sebuah kebutuhan, karena memang di pentas politik panggung politik nasional kita, hal-hal semacam itu hilang. Dan narasi-narasi besar itu juga tidak muncul dari beberapa pemimpin bangsa kita itu. Itu yang menjelaskan mengapa kemudian, ya seolah-olah bahwa ini sesuatu yang asing. Padahal ini sebenarnya sudah berlekat sejak lama, sejak bangsa kita sejauh sebelum kemerdekaan. Iya saya perhatikan, mulai ada semacam tradisi untuk belajar pengetahuan dari masa Yunani sampai masa Mukidi, supaya ada narasi yang enak kan. Kan banyak juga kita lihat debat, tapi sekedar marah, tidak ringan dalam membawakan perdebatan itu kan. Itu pentingnya pengetahuan yang lengkap, supaya memori kita diisi dengan sinopsis-sinopsis quotation, lalu cara mengatur ritme retoriknya. Kan itu bisa diajarkan di Partai Politik sebetulnya. Tapi kan biasanya Partai Politik tidak mau ada perdebatan, bahkan dalam pemilihan ketua umum atau munas, segala macam kan sudah dikonsepsikan tunggal, lalu dipilih seolah-olah. Padahal sebetulnya kita mau lihat debat ini, jangan di capres-wapres saja. Dari pemilihan ketua partai mesti ada debat. Di BEM itu debat sudah bagus tuh. BEM-BEM yang keren-keren itu hasil perdebatan untuk memilih siapa yang layak untuk dijadikan presiden universitas. Jadi sebetulnya kita punya tradisi itu. Dan kita ingin itu dikembalikan. Karena itu mari perluas wilayah perdebatan ini, bukan sekedar pada capres, tapi pada bupati, bahkan pada lurah tuh. Supaya kita dipaksa untuk belajar kan. Kan perdebatan itu bukan sekedar soal data, tapi pemoles data itu dengan ide yang lebih abstrak dan lebih sublim. Itu intinya atau itu nikmatnya berbat. Dan bukan juga apa? Gede-gedean otot leher ya, Bung Roki ya? Ya kalau ada otot, buat apa-apa pakai otak kan? Justru karena kita perlu otak dalam debat, maka kendalikan otot leher. Iya, iya. Oke, ini menarik. Karena kemarin juga rupanya aliansi BEM seluruh Indonesia gitu. Ada yang dari Solo, ada dari Jogja, bahkan dari Jakarta, dari UI, datang ke kantornya wali kota Solo, Ibran, gitu ya, menantang debat. Tapi mereka nggak ditanggapi, bahkan sampai suara mereka itu kalah dengan suara karawitan yang sedang berlangsung, acara karawitan yang berlangsung di wali kota. Yang penting kemampuan kita untuk menggugat politik udah diinisiasi oleh mahasiswa kan. Kalau mahasiswa tidak sekreti sekarang, itu Partai Putih tuh diam-diam doang tuh. Dan sekarang kelihatannya Partai Putih mulai meniru kelakuan dari BEM UI, BEM Paramedina, BEM Unair, BEM Solo sekarang tuh, BEM Jogja, apalagi tuh. Jadi akhirnya politik itu kembali ke wilayah intelektual. Kan ini yang sebetulnya, di FNN juga kita bahas terus, we bring politics back into intellectual point of view. Kan itu sebetulnya. Jadi kalangan mahasiswa berebut. Jadi ada idola buat jadi Gilbran, ada idola buat jadi ketua BEM UI tuh. Dan semua orang menganggap bahwa inilah politik yang benar. Jadi bukan sekedar bagi-bagi susu atau pasang-pasang baleho. Nah kita sebetulnya mau tuntun ini. Kalaupun dianggap bahwa, oh tetap di ujungnya akan ada kecurangan. Oh ya oke, itu pasti ada kecurangan. Tetapi kultur berdebat ini dengan perspektif kritis dan kemampuan retorik, memakai seluruh bahasa tubuh di panggung supaya terlihat ada keindahan. Kan itu yang sedang dilatih oleh BEM, BEM komunitas berfikir. Terutama oleh kalangan BEM. Saya bayangkan misalnya kemampuan Saudara Gilbrani itu siksak di dalam argumentasi, yang itu keren banget kan. Demikian juga ketua BEM UI, dan saya kira BEM se-Indonesia juga sedang berupaya untuk memastikan bahwa politik harus diasuh dengan pertengkaran pikiran. Ya iya. Nah ini yang saya kira penting kita ingatkan, karena Tandi Anda menyinggung soal kecurangan. Ini kalau saya lihat, saya punya optimisme sendiri, melihat apa proses yang terjadi saat ini ya, meskipun kita tetap memberi catatan terhadap proses elektoral sekarang. Tetapi ini saya kira, mimpi-mimpi indah itu tadi yang kita bayangkan gitu, itu mungkin bisa rusak dalam sejap karena kecurangan. Dan kecurangan itu tanda-tandanya juga sangat kuat. Dan saya kira mungkin perlu juga kita bangun kesadaran di kalangan aparat penegak hukum, dari aparat sipil, negara, dan sebagainya. Karena mereka ini kan juga punya anak-anak, punya keluarga yang mereka pasti ingin masa depan anak-anak dan keluarga mereka itu juga jauh lebih bagus dibandingkan kita. Iklim kebebasan berpikir dan macam-macam demokrasinya juga lagi bagus. Kita mesti mendorong mereka untuk juga masuk dalam barisan arus besar yang sekarang sedang-tengah terjadi ini. Nah itu himauan bagus dari FNN. Supaya aparat ini ya dia pasti disogok, disewa di perintah atasan, tapi dia mesti berpikir. Kalau dia curang, maka anak-anak mereka ini akan mengingat bahwa, loh kita justru ingin politik yang bersih, yang dasarnya adalah duel argumen, kenapa mesti curang. Kan malu nanti mereka yang disuruh untuk mencurangi pemilu, melihat justru anak-anak mereka yang masih bergembira, karena menginginkan pemilu ini berjalan di dalam kendali akal sehat. Kan itu dasarnya tuh. Jadi kita sekaligus minta supaya ya potensi curang itu ada, tapi udahlah hentikanlah potensi itu, supaya kita bisa kasih semacam jaminan, garansi bahwa generasi baru 2029, nggak akan lagi disuruh-suruh untuk sekedar masang baliho, disuruh-suruh jadi tim sukses dengan gaji yang nggak seberapa, disuruh-suruh untuk mencuri-curi surat suara atau memanipulasi statistik dengan menaik turunkan margin of error. Jadi sebetulnya ini kesempatan bagi kita untuk mengatakan, udahlah, sudah cukup lah tuh usaha untuk curang, cukupkan hari ini supaya generasi ke depan betul-betul tumbuh dan hidup dalam demokrasi yang bersih. Yes, saya kira ini selamat datang ya. Tanda-tandanya akal sehat sudah mulai kembali lagi pada bangsa kita ya, Bang Roki ya. Ya, tetap 0% akal sehatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.